Ya, jadi sedikit spill tentang benar nggak sih ada bullying di PPDS itu dan sejauh apa sih? Dulu saya di kebidanan itu paling banter ya tidak ada ke arah materi ya, material. Terus ke masalah harkat matabat sebagai manusia, kemudian ya penghina lah maksudnya begitu. Dan kemudian fisik ya, kekerasan fisik tidak ada, kekerasan framing, body shaming gitu atau apalah gitu tuh. Enggak, enggak ada gitu, tapi terus ke pemerasan juga kemudian saya dalam batas yang masih wajar. Karena itu terjadi 6 bulan pertama, kita traktiran, yaudah habis itu kita di traktir juga selama 3,5 tahun. Nah sekarang saya punya teman, kebetulan istri seorang PPDS di FKU. Enggak usah saya sebutkan di subnya mana, kita dengerin suaranya aja. Benar nggak sih ada bullying sekarang di antara istri tawa? Ada nggak sih bullying itu benar nggak? Tergantung visi kita dulu kan, apa yang kita anggap itu bullying, apa yang kita anggap itu culture budaya. Kalau misalnya kita mau melevelkannya dalam 3, pertama culture clubnya, senioritas, kemudian yang kedua udah sekte gitu. Sekte kan kita kalau masuk sekte harus ini dengan nilai-nilainya, harus sepakat, kok nggak bisa diterima di sekte itu gitu. Terus kalau kita masuk sekte itu ada inaugurasinya gitu kan, kayak gitu kalau sekte kan. Kalau menurut saya itu masih di bawah gitu. Yang ketiga tentu masalah perbudakan. Nah perbudakan sekte sama culture club. Kalau menurut saya sih level dari setiap bagian dari PPDS itu ada budayanya di situ, menurut saya ada sisi baiknya, di mana kita peralihan ilmu, peralihan mendapatkan skill dan ilmu itu terutama skill ya, kebanyakan dari senior, bukan dari konsulen, bukan dari dosen. Makanya memang engagement dengan senior itu sangat-sangat kuat dan sangat-sangat ketat gitu. Nah apakah terjadi di sana itu ada upaya-upaya memelancarkan tugas-tugas senior, melancarkan tugas-tugas konsulen, selagi itu masih wajar, nah nilai-nilai wajar ini tentu yang tidak sama bagi tiap orang dan tiap orang dengan latar belakang yang berbeda. Jadi jangan ada di satu bagian yang juniornya lebih berkuasa karena dia berasal dari latar belakang yang sangat bebas ataupun sangat-sangat apa aja bisa dibeli gitu, tiba masuk dalam sekte atau club culture ini jadi kaget gitu. Jadi kemarin saya ya itu tentang PPDS ya, jadi bullying, sekte, culture club, kemarin saya sih masih level ini di culture club, budaya di satu kelompok. Dan di kedokteran itu harus dipahami bahwa mendapatkan ilmu itu mungkin sign-nya dapat dari konsulen, dari dosen gitu, tapi skill itu dapat dari, lebih banyak dapat dari senior gitu. Nah itu yang mesti kita pahami bagaimana ilmu itu lancar mengalirnya tentu dengan sedikit. Penghambaan diri yang menurut saya sih masih dalam batas-batas yang cukup wajar dan itu 20-an tahun yang lalu. Nah sekarang menurut ibu ini sebagai istri seorang PPDS apa sih yang rasanya, saya pendapat nggak sih pertama dengan bullying, itu ada nggak bullying di PPDS? Kalau bullying sih untuk saat ini nggak ada ya dok? Perundungan ya. Perundungan tuh nggak ada, saya setuju sama dokter sebenarnya kalau kayak culture yang begitu-begitu ada. Culture di kelompok ya. Itu ada dok, tidak menutup kemungkinan saya nggak akan menutupi itu ada. Tapi kalau bullying yang dimaksud yang di luaran, itu menurut saya, saya belum pernah menemukan sampai saat ini dok. Dan saya sih benar dok, setuju saja dengan hal itu sebenarnya. Karena kayaknya kalau zaman sekarang kalau terlalu tidak ada batas-batas yang seperti itu dok, sepertinya junior bisa malah menguasai. Iya, iya, nginjak kepala ya. Iya, betul dok. Itu jadi nginjak kepala. Iya, iya, iya. Atau jadi lebih anak muda zaman sekarang ya dok, maksudnya jadi menyepelekan. Iya, menyepelekan. Oke. Gitu, jadi kalau dari saya yang saya lihat dari suami saya dok, sebenarnya belum ada hal-hal yang di luar batas yang tidak normal dok. Iya. Gitu, kayak di luar situ kan dok lagi heboh makan harus lima bungkus nasib padang harus dihabisin. Itu nggak ada dok. Itu emang udah nggak normal kan dok. Tapi kalau di uang yang saya lihat, itu masih taruh wajar semua. Iya. Yang memang mereka menuntut untuk lebih menghargai. Menghargai baik itu seniornya, waktunya, dan tidak menyepelekan pasiennya. Oke. Gitu dok, itu sih dok. Iya. Perlindungan itu nggak ada sama sekali. Itu di uang. Oh, iya. Boleh saja kita ngomongin karena kita memang real berasal dari culture itu gitu kan gitu. Terus, terus. Selebihnya sih, ya itu dok, kayak misal ada yang lagi heboh karena komplain masalah diambil uang untuk olahraga misalnya gitu dok. Itu saya dapet berita di luar sana deh dok. Iya. Itu juga seperti itu sebenarnya dok. Cuma bagaimana cara kita menyikapi dan melihatnya saja dok. Iya. Iya, mungkin berat. Tapi kan ini juga nggak tiap hari. Dan itu juga kita yang merasakan itu. Bukan berarti misal mereka nyiapin aqua, kita nggak boleh minumnya kan? Enggak. Kita juga minum. Iya, sama-sama gitu. Jadi menurut saya itu adalah hal yang normal gitu. Masih wajar ya. Nggak tahu terjadi di kerajaan-kerajaan yang lain gitu kan ya. Iya, betul dok. Kalau kerajaan itu saya nggak berani bicara ya dok. Tapi kalau di sini sih ya syukur tidak ada yang kita temuin itu sih dok. Jadi beliau ini selain buru rumah tangga juga nakes gitu tentu lebih bisa mengekspresikan kewajaran ataupun tidaknya perlakuan terhadap PPDS ini gitu. Saya pernah punya saudara, kenalan lah gitu. Itu sampai seminggu itu cuma pulang dua kali atau satu kali. Bahkan nggak sempat gitu. Demi melancarkan semua urusan pelayanan pasien dan senior di rumah sakit gitu. Ini aja yang menurut saya sih agak-agak perlu dipertanyakan ya. Bagaimana bisa anak semester pertama cuma pulang ke kosannya dia. Itu cuma sekali seminggu juga nggak bisa tidur sampai pagi. Jadi ini mudah-mudahan jadi perhatian juga buat teman-teman yang masih bertanggung jawab menjaga legasi ini. Bahwa kita dokter itu sebenarnya senioritasnya itu satu level di bawah TNI sebenarnya. Iya dong. TNI. Jadi dokter di negara ini hampir mirip TNI lah. Menjaga republik ini dari dulu zaman kemerdekaan, mengabdi dengan pagi-pagi, ngabdi sama bangsa dan negara ini. Tahu kenapa hanya dokter di Indonesia yang praktek sore? Karena dong. Tidak tahu. Tidak tahu. Ini untuk termasuk yang muda beliau ini ya. Jadi saya pernah ke Beijing waktu itu dan ketemu seorang profesor dari Hongkong. Saya heran di Indonesia itu. Saya mau ketemu sama profesor Anda namanya ini gitu. Dia bilang, oh nggak bisa saya praktek. Saya minta lagi besok malamnya kita dinner yuk ketemu lagi. Nggak bisa saya praktek. Heran dia dokter Indonesia praktek sore. Tahu. Jadi waktu awal-awal kemerdekaan, waktu sebelum tahun 80 mungkin, dokter di Indonesia itu dikit. Dan pagi-pagi itu apa? Padamu Negeri semua bekerja di institusi pemerintah rumah sakit swasta sedikit. Jadi pagi-pagi berbakti sama pemerintah. Kalau mau tambah penghasilan, berprakteklah sore hari sampai malam. Itu ceritanya praktek. Jadi itu ceritanya kenapa di Indonesia ada dokter praktek sore sampai malam. Bahkan event minggu pun gitu. Atau Sabtu. Ya jadi kena itu. Karena dulu dokter senat sedikit. Dari pagi sampai sore berbakti padamu Negeri. Bahkan juga dulu kan kita ke-impress PTT. PTT ke daerah. Terus kemudian balik. Ya 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 itu. Mengabdi kan sore-sore baru bisa cari uang. Begitu ceritanya. Jadi nah makanya saya bilang. Bahwa dokter itu yang mengawal Republik ini. Dan hampir sama dengan TNI lah gitu. Yang paling solid tuh dokter. Nah makanya senioritas. Kemudian nilai-nilainya. Kulturnya. Itu hampir mirip TNI gitu. Tapi. Tentu tidak sampai ada kekerasan fisik. Untuk disipin baris berbaris segala macam. Gak ada. Cuman ya masalah yang mungkin hal-hal yang berkaitan dengan materi. Dan masalah mungkin pemberian beban. Yang menurut saya sih. Kalau di tempat. Di mantan kampus saya tuh. Masih. Masih. Sangat bisa diterima. Dan kebutuhan. Ibu ini sebenarnya bukan berasal dari. Tapi begitu. Suami yang lebih spesialis di. Dan mungkin sangat beruntung sekali dapat tempat. Yang menurut saya sih. Nilai-nilainya masih. Yang culture club itu. Masih. Di batas normal ya dok. Jadi. Sejauhnya apa yang dirasa sebagai istri seorang PPDS gitu. Capek dok. Capek ngapain? Capek banget. Capek. Capek cariin uang untuk bantu ekonomi. Capek ngurusin suami yang pulangnya gak tentu. Betul. Capek ngurus rumah tangga. Iya. Oke. Semua sebenarnya capek kan dok. Capek. Capek jadi support sistemnya lebih capek. Oke. Keren. Itu yang harus dipikirkan juga. Bahwa. PPDS itu juga manusia. Itu yang paling saya sampaikan. Bahwa dia juga bertanggung jawab. Punya keluarga. Harus menafkahi anak dan istri. Dan sekarang. Suatu saat. Pause. Ya. Cari uangnya. Menafkahi istri. Bahkan disupport. Sama keluarga. Dengan mengorbankan waktu bagi anak dan istri. Yang semua full support. Tetap hal-hal itu semua ya. Dan. Itu mungkin kata kuncinya. Bahwa mereka juga manusia. Yang punya tanggung jawab keluarga. Yang sudah. Sedang menciptakan. Menjanjikan. Mengejar masa depan. Untuk. Masa depan yang lebih baik ya. Hidup yang lebih baik ya. Hidup yang lebih baik ya. Hidup yang lebih baik ya. Jadi. Fantas kita apresiasi. Dan tentu tidak ada. Kata pembulian mestinya ya. Gak boleh harusnya. Gak boleh ya. Tidak ada itu. Tidak merasa itu. Gak sih. Jadi kita mantap sekali. Kita merasakan. Insight dari seorang. Ibu rumah tangga gitu. Yang melepas. Bagaimana suaminya. Mengambil tugas spesialis. Dan sejauh ini. Kalau dipandang saya. Dan saya melihat hanya di. Itu. Itu masih. Normal ya. Dalam batas normal. Dan kita juga bangga dengan nilai. Culture club. Iya kan. Kita juga bangga dengan nilai. Senioritas. Yang menyebabkan juga mencapai di sana. Dan kita melewati itu dengan baik dan benar. Dan merasa tetap. Hormat. Dimanapun berada dengan. Sejawat-sejawat gitu kan gitu. Tanpa ada rasa dendam ya. Iya. Tanpa ada rasa. Pernah dibully. Iya. Dibandingkan dengan berita yang lagi heboh. Oh ya itu. Sangat normal menurut saya. Oke. Tapi kalau masalah waktu. Yang seperti itu. Sepertinya semua PPDS sedang mengalami itu. Sedang mengalami itu kan. Gitu. Jadi kalau ingin merubah itu. Sepertinya kita gak bisa cuma. Satu. Satu doang. Sepertinya harus semua sistem yang dirubahkan. Oke. Gitu. Jadi kita cuma bisa berharap seperti dokter tadi. Ya. Ya. Kepada orang-orang yang bertanggung jawab. Ya. Moga bisa mempertimbangkan. Hahaha. Yang seperti itu. Tapi di luar negeri itu PPDS itu digaji. Iya dong. Di sini digaji gak suaminya? Alhamdulillah belum dong. Hahaha. Malah spending ya. Ini perbedaan lagi. Jadi perbedaan lagi. Kalau ngambil spesialis di luar negeri itu. Eee. Dokternya dapat insentif. Walaupun tidak seberapa. Tapi minimal. Tidak menyerap jatah untuk keluarga. Hahaha. Oke. Oke. Oke Pak ya. Baik. Itu sekelumit cerita tentang PPDS ya. Jadi. Tidak semuanya bisa disamaratakan. Dan tidak juga harus bereaksi terlalu berlebihan. Seperti premanisme birokrasi yang terjadi sekarang. Yang dirasakan oleh kita-kita orang kesehatan gitu. Tercetus di sini. Suatu hal yang terkuat langsung.